Salah satu terdakwa dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrianseh Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri Chandrawati membacakan nota pembelaan atau Pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2023. Istri bekas Kadif Propampolri Ferdi Sambo tersebut berkukuh dirinya mengalami pelecehan seksual dan tidak terlibat dalam pembunuhan Yosua. Kalau lah boleh saya bertanya, apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga? Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami, kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua. Saya pun tidak mengerti dan tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Putri Candrawati dengan hukuman 8 tahun penjara dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Rabu 18 Januari 2023. Jaksa menyimpulkan Putri Candrawati telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana, sesuai pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum